Intro Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua Kembali lagi di cari.id, get your idea Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mentranslate Aksara Latin menjadi Aksara Bali Dan juga sebaliknya, Aksara Bali menjadi Aksara Latin Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Jadi langsung aja Hal pertama yang harus kita lakukan adalah buka browser Lalu kita ketikkan Kompiwin Translate Bahasa Bali seperti itu ya Lalu kita enter Lalu kita pilih website yang ini, yang paling atas Yang ada bacaannya www.kompiwin.com Kita klik Ya, jadi kita akan langsung masuk ke website-nya Nah, jadi guys, website Kompiwin ini sebenarnya Kalau misalkan aku review ya Ini itu merupakan website yang dia isinya itu tentang Informasi tentang gadget, teknologi, dan lain sebagainya Makanya di atas ini ada Android, ada Apple, ada Games, ada Windows, ada Office Jadi dia ada spesifikasi tentang hal-hal yang berbau gadget dan juga teknologi Nah, ternyata juga di website ini dia ada translator Aksara Balinya Wah, keren banget sih ini Jadi untuk admin Kompiwin, wah lu keren banget sih Jadi kita akan coba untuk pakai translate-nya ya coba ya Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah Pilih Aksar-nya dulu Apakah dari Latin ke Bali atau Bali ke Latin Kita coba untuk pakai yang Latin ke Bali Oke, kita pakai Latin ke Bali Misalkan kita akan ketikkan apa ya Misalkan Mau belajar bahasa Bali gitu misalkan Kalian bisa klik yang bagian pojok kanan ini ya Konversi sekarang Kita klik konversi sekarang Dan hasilnya ada di bagian belah Nah, hasilnya adalah ini Mau belajar bahasa Bali Oke Translate-nya bener ya Nah, ada juga fitur tambahannya itu adalah Memberikan spasi atau tidak Jadi kalau misalkan kita Jika spasi ini warnanya biru Artinya Pada hasil translate-nya akan Terdapat spasi seperti ini Tapi kalau misalkan kita ini Klik Menjadi tidak berwarna Dan kita konversi Maka hasilnya akan seperti ini Tidak ada spasinya Gitu Nah, selanjutnya Kalau misalkan kalian mau Meng-copy Aksar ini Kalian perlu untuk Mengunduh font Noto Bali Balinese Jadi coba kita unduh ya Jadi nanti font ini akan Terinstall di Microsoft Word kita Oke, kita langsung Klik yang pojok kanan atas ini Download semuanya Nah, kalau sudah selesai Di-download Kita buka Dan kita langsung install font-nya Yang ini ya Yang icon-nya itu ada Huruf A-nya Dan bertuliskan Noto Sans Balinese Regular Kita klik install Nah, kalau sudah terinstall Maka kita tutup Dan kita buka Microsoft Office Word kita Oke, kita coba copy Kita copy ini Dan kita ubah jenis font-nya Menjadi Noto Bali Yang ini ya Noto Sans Balinese Jangan yang Noto Sans saja Tapi yang Noto Sans Balinese Nah, maka Hasilnya akan seperti ini Nah, jadi itu Cara untuk Translate Aksara Latin Ke Aksara Bali Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa